Hai Mas Dhani itu ngomong sama aku beberapa tahun lalu ya sebelum masih panas-panasnya politik-politik gitu lah Mas Dhani bilang Ustadz Ustadz deh yang ngurusin Al sama Alisa nikah waktu itu aku cerita tentang aku menikahkan anak yang pacaran-pacaran daripada mereka pacaran mending dihalalin aja gitu semua orang-orang tahunya mereka pacaran ya yang lebih dikenal orang-orang dikasih siri ya nanti kalau mereka udah siap baru kita umumkan kita bikin festa wah bagus juga gitu nah waktu itu Mas Dhani kasih nomornya Al suruh hubungin cuman waktu itu ya belum sempat ketemu ya ketemunya tahun lalu itu di Villa di puncak dan disanalah aku cerita sama Al tentang mudah yang menikah Alpuh semangat Alisa juga dengar waktu itu ada Mas Dhani ada ada Mbak Mulan ada Al ada Zali ada Alisa dan Alisa juga tanya gimana datangin bapakku dan sebagainya tapi ya waktu itu enggak ada eksekusi ya cuma ngomong aja alasannya agama aja Bang alasannya agama aja saya cerita sama Mas Dhani tentang mudahnya pernikahan tentang bahayanya pacaran maka Mas Dhani bilang yaudah lah nikahin lu nikahin tuh Al sama Alisa gitu ini ngomongnya kan ceplas-ceplas kalau dia ngebet apa enggaknya kalian lihat sendiri lah di postingan Al sama Alisa mereka udah keluar negeri udah kemana-mana jalan bersama postingannya mesra-mesra dan aku pikir enggak ada solusi buat mereka kecuali menikah udah terbukti mereka saling suka saling mencintai saya tanya aku cinta gak sama Alisa ya kamu cinta ya udah nikah aja gitu ya cuman benar atau tidaknya dia nikah siri sudah melangsungkan saya enggak tahu jelas bukan karena bukan bukan saya menikahkan beritanya heboh banyak orang tanya lu nikahin Al ya bukan saya pernah mau menikahkan dia cuman enggak sempat karena waktu itu kita janjiin mau ketemu bapaknya Alisa cuman karena sibuk lah aku sih aku enggak tahu Bang benar apa enggak hanya berita itu tapi aku lihat berita tadi di itu Mas Dhani yang ngomong kan mungkin lebih lebih akuratnya dan aku akan menikahkan dia Oke